Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 makanya saudara kita, saudara hati-hati kita sebagainya Tuhan Tuhan, apa namanya, Iblis merencanakan sesuatu yang baik untuk kita agar kita jatuh ke dalam dosa saudara terkasih akhir hidup manusia adalah keselamatan baik itu keselamatan dalam hidupan dunia dan keselamatan akhir dari hidupan manusia jadi saudara, memang manusia itu perlu materi, memang manusia itu perlu kesehatan, tetapi sehat, kalau gak selamat saya kaya uangmu pun sampai digunting gak habis-habis ya kan saudara tapi kalau gak selamat untuk apa kalau gak selamat mau jadi apa orang demi keselamatan pakai biara anjing bertuliskan awas anjing dan pakai centeng kumis dengan kolok disini hanya untuk membawa keselamatan dalam keluarganya pendeta juga saudara saya pernah mendengar seorang pendeta itu dikawal sama polisi pendeta di kelapa gani setiap jalan itu saudara nyiu-nyiu semua pada pinggir pendeta kewak untuk berwarna bahkan ada pendeta yang saya dengar tapi walaupun saya belum tahu pasti saudara tapi mereka sudah saya dengar bahwa pendeta itu pakai centeng kenapa saudara kita gak bisa mengakui mereka karena setiap manusia anjingnya adalah keselamatan memang materi itu penting kesehatan juga penting tetapi yang utama adalah selamat dan keselamatan itu sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara dengan saya apalagi jadi saudara jika kita sadar bahwa keselamatan adalah yang utama dalam penginginan hidup manusia maka apapun yang terjadi dalam hidup kita baik itu kemiskinan keluarga yang hancur ekonomi lemah dan sebagainya yang melukai dan menyusahkan kita maka kita tidak akan pernah merasa hidup ini terasa berat hidup kita terasa berat kenapa saudara? karena Tuhan telah mengampuni saya telah Tuhan memberikan keselamatan kepada saya walaupun kehidupan saya enggak bahan hancur kenapa saudara? Tuhan telah memberikan keselamatan itulah berkat yang besar dan kita tetap enjoy menipati keadaan yang ada sehingga kita tetap eksis dengan situasi yang ada saudara terkasih dalam Tuhan ungkapan yang digambarkan pria fenomena hidup manusia yang pernah gak kaya dari pembaca kita ada dua hal yang perlu kita simak yang pertama hiduplah normal secara umumnya dalam melakukan apa yang baik normal-normal aja hidup ini engkau melayani Tuhan juga normal-normal aja jangan bikin aneh-aneh engkau yang punya suami engkau yang punya istri normal-normal aja jangan nunggu sanjung-sanjung istrimu perlebihan sehingga kuku guti kukunya pun di Amerika buangan kecilnya pun di Australia itu udah gak normal jadilah manusia normal yang wajar-wajar aja betul gak saudara? makanya dikatakan lebih baik orang kecil tapi bekerja untuk diri sendiri itu manusia normal tapi kalau udah gak normal saudara apa dikatakan saudara? hidup jangan makan ini cuma istilah orang menado yang pakai begini sama orang timur makan puji artinya apa saudara? hanya mengajar suatu nilai dari apa yang orang katakan agar kita disebut sebagai orang kaya itulah yang dipakai istilah jawabannya biar tekor pesan kesohor eh gak perlu yang penting saya kesohor saya hebat ya kan saudara? jadi saudara perhatikan kita disebut orang kaya hanya ingin disebut orang sebagai makan puji sehingga kita disebut juga sebagai orang saleh dan apa saudara? orang yang baik untuk dipuji orang saya orang baik saudara banyak seperti itu yang terjadi selama kita hidup dalam dunia ini saudara Tuhan tidak ingin kita hidup dalam dunia hayal perhatikan saudara tetapi Tuhan ingin kita akan kita menjalan hidup ini dengan segala hal yang nyata untuk mencapai sesuatu yang kita harap karena itulah kata-kata bijak Salomo semua menjelaskan kepada kita agar kita tidak menjadi orang yang norak norak apa saudara? pria penjaman hidupan ini apa tidak akan orang mulai di KBN nyolong? ya kan saudara? mulai aneh-aneh ya kan saudara? dalam belayana ya kan saudara? mulai buat suatu sensasi kita diundang ibarat kemarin pun worship as apa nama praise and worship praise and worship harus ada firman puji-pujian tidak menjamin kau keselamatan tapi firman Tuhan yang membawa keselamatan kalau puji-pujian hanya menenangkan jiwamu tetapi firman yang menekankan kau membawa keselamatan jiwamu tenang firman memberikan kuatan sehingga engkau berlangkah dengan sukacita yang jiwa disenangi maka firman Tuhan berjalan bersama dengan engkau dan kuasa alam menyertai itu konsepnya saudara kalau gimana kan ada puji-pujian itu juga aneh juga kan saudara? jiwa kita lah yang begitu yakin membuat firman Tuhan itu berkuasa sudah terkasih dalam Tuhan jangan norak menjalankan hidup ini tetapi jalan-jalan saja hidup ini dengan apa yang bisa kita lakukan sebab hal yang utama yang telah Tuhan berikan kepada kita yaitu keselamatan telah dia berikan bagi saudara dengan saya karena saat ini saudara jalan lanjut ini amin saudara engkau yang belum menikah engkau yang belum bekerja melamarlah pekerjaan engkau yang belum menikah sayang kalau engkau sudah mau lidik-lidik cewek coklat eh ya ya maksudnya cewek coklat dia satu lidik-lidik dia sudah saling suka menyukai ya sudah gak mungkin kan Tuhan menyampaikan cintanya cintamu kepada wanita ini masa kau bilang Tuhan harus sampaikan cintamu kepada itu gak mungkin harus kukuh sampaikan jadi saudara perhatikan keselamatan itu Tuhan telah berikan sebagai orang percaya yang telah menyadari bahwa ia perlu bersyukur atas kebaikan alat yang telah Tuhan berikan dalam hidupnya ada beberapa hal ekspresi dari tindakan sebutnya yang pertama hidup kerohaninya pun semakin menikah sehingga ia akan terus berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan tanpa melihat latar belakangmu jangan lihat lagi latar belakangmu baik kau yang mau kasih mencobek gak usah lagi tinggal kita angka yang mau kasih memapak udah lupakan angka yang pernah saudara mungkin jatuh dalam dosa sudah maju saja dalam tangan Tuhan amin saudara dekatkan diri kepada Tuhan halo selamat aku hancur peranggakan sudah jangan ingatkan biarlah yang hancur-hancur saat ini aku mau mendekatkan diri kepada Tuhan karena jika aku memikirkan masalahmu maka kau akan kusik-kusik dan akhirnya saudara ketawa sendiri dan akhirnya engkau ada rumah sakit di rumah biarlah aduh calon pacar dan adon epen saat ini mau menikah engkau pikirkan biarlah calon pacar memencari ibu ya kan tinggal engkau memuji Tuhan datang kepada Tuhan berkati calon pacarku supaya dia dapatkan berkat dan menikahin sehingga aku diberikan mas kawin dengan apa namanya satu gerobak emas ya kan betapa ya kita mau selesai ke belakang kita saudara mari maju ke depan kita maju-maju sama-sama ke depan saudara jangan lihat ke belakang lagi buruk keadaan kita mari saudara dari buruk kita berusaha baik dan semakin baik itulah tingkat kebahagiaan mari saudara kita yang buruk apa saudara dikatakan berusaha baik dan saudara semakin baik mantap semakin baik iya kan saudara lain daripada yang lain kita ini saudara saya melihat saudara jujur aja saya sering mendapatkan sebuah orang yang memiliki komitmen ketika dia memiliki sebuah komitmen dalam sebuah pelayanan atau apapun saudara kepada Tuhan tau saudara kasih kolek saya cuma bukan mengakuti saudara pada untuk menyebut itu karena Tuhan tidak simpati lagi dengan orang-orang saudara mari saudara kita sama-sama kita memuliakan Tuhan dengan apa saudara yang menjadi baik berusaha baik dan semakin baik biarlah yang lalu biarlah berlalu saudara mari kita menghadap Tuhan dengan sebaik baiknya saudara jadi saudara lupakan apa yang tidak baik dalam hidup kita mari kita mengarah kepada apa saudara kebaikan mari maju terus maju terus maju terus maju terus mau dipikirin udahlah lalu-lalu saat ini sudah dilihat ke depan bahwa rencana Tuhan hidup dalam hidup saudara terbaik mari maju terus maju terus itulah saudara yang disebut namanya ekspresi dari cinta karena sesungguh ekspresi hari-hari yang dia lakukan berjalan dengan apa yang pantas bagi dunia dan bagi Tuhan karena terkadang dalam penaksiran pria yang pantas bagi Tuhan yang menunjuk benar terkadang saudara tidak membawa berkat tapi membawa batu sama hati-hati saudara jangan saudara pikir taksiran saudara dalam mengiring Tuhan hidup dapat menyenangkan orang orang geli dia saudara saya beberapa waktu lalu tahun lalu saya tidak sebutkan gereja dia datang ke gereja ini lalu teman saya orang muslim dia bilang begini orang pas sepul pas sepul kristen ya iya iya saudara oh iya 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 bagus lah kalau jalan yang benar iya gereja dimana sih iya disono di gereja melati ada gereja katolik dan itu kuku pernah datang tuh yang suka bagi-bagi kue dan saudara ngeri gak saudara kalau yang ngomong orang kristen wajar ngeri gak saudara kalau ini ngomong siapa saudara orang bajil kira-kira saudara bisa takat saudara itu penafsiran membagi berkat benar kau membagi berkat berkat perhatikan saudara kasus di Jogja kasus di Jogja waktu gempa peristiwa gempa kemarin apa dikatakan di hati-hati terhadap indomie orang kristen saya baca di internet hati-hati karena itu akan membawa pemutatan habis seandainya GPI di tempat ini atau gereja yang ada di tempat ini seperti itu berapa banyak gereja yang ditutup gara-gara kaksilan dia alam seperti betul betul gereja akhirnya menjadi hal yang sepele karena itu saudara taksiran alkitab saudara belum tentu benar karena saudara yang terkasih akan membawa dampak yang membawa tersandungan karena itu kita sebagai anak Tuhan lakukanlah apa yang pantas dilakukan secara menyeluruh dengan nilai yang buku ya buka gereja ya buka buka orang menjadi pelayan buat jangan mulai Tuhan tapi kita tahu lagi ya kan ada lagi paham begitu enggak apa-apa berserai juga sekali menikah sampai kau tutup mata sabar tidak tidak ada dan begitu kerika hanya di hatimu lipatlah sampai kau bertemu muka dengan Tuhan zaman ada lagi lipat si bangun so itu bukan suamimu tiba-tiba namanya Rika 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 ternyata bukan Rika si reka itu bukan istrimu istrimu adalah Rika Marga Boru si dar iya dong saudara saudara terkasih mari sama-sama saudara secara menyeluruh inilah yang Tuhan inginkan saudara ada banyak asur yang terjadi dalam hal beragama yang akhirnya ditorak oleh negara dan masyarakat yang pertama tindakan teror atas agama yang kedua tindakan ibadah yang tidak mau berkat contohnya mengadakan ibadah di mal-mal saya mendengar dengan kok saya sendiri ini orang gila yang katanya ini ketepun di depan carefour bikin ibadah natal depan carefour depan carefour lagi ada acara di salah satu mal salah satu mal dan orang pada melihat itu dipikir saya orang muslim itu pada apa-apaan sih kayak ada kerjaan aja bukan di ruangan aja gila jadi berkat gak kira-kira pujiamu menjadi berkat gak gak berkodal namanya Yesus ada kuasa ada kuasa eh kuasa jadi ejekin paling orang yang tidak berat paling tidak mengenal Tuhan itu yang terjadi sudah ditolak akhirnya bahkan tidak akan dengan pendidik jembang akan habis membayar dengan uang sehingga jembangnya akan dipakai uang saudara harus ke gereja saudara saya pernah demukan seperti dengan membaiknya 50 ribu per orang apakah itu pendidik tidak itulah model-model yang akhirnya ditolak oleh masyarakat yang dikatakan namanya kristalisas dan bahkan saudara ada juga tindakan mengabaikan istri suami anak yang penting melayani Tuhan oh aku sudah kenal Tuhan oh aku melayani KKR ke Afghanistan pergi ke sana 6 bulan suami pun cepat telur suami tidak dipergurikan lagi yang penting melayani Allah ini lebih ngalur lagi tidak dipergurikan lagi dan lain sebagainya saudara surat terkasih dalam Tuhan yang perlu kita lakukan adalah surat mari kita jadikan hari-hari kita yang pantas yang kita lakukan sehingga kita diselami orang itu tindakan rasa sungguh yang ketiga tindakan rasa sungguh yang ketiga harapan dan keinginannya selalu mengarah gap kepada satu tujuan yaitu memulihkan Tuhan dalam hal memulihkan Tuhan ini maka sudah tentu harta dan keluarganya dibawa kepada Tuhan sehingga yang menyerahkan hartanya semua keluar baik kepada Tuhan tadi saya cerita sama istri saya di motor Tuhan puji Tuhan kemungkinan tahun ini tambah anak sekolah minggu dua orang dari dua perut itu perut Rika dan juga perut siapa namanya Mama Nata puji Tuhan di bawah sekolah minggu senangnya hatiku bertambah sekolah minggu dari keturunan betul sebenarnya luar biasa tinggal semi nanti ke minggu makanya saya ya sekolah ibadah sekolah minggu jangan main-main saya kepengen kita anak sekolah minggu itu dididik dengan baik-baik kalau boleh pakai LCD sekali kalau mau pakai laptop pakai laptop pakai laptop saya tinggalin sekali-sekali pakai media-media bayangkan setiap ibadah semprot supaya wapi supaya pokoketek gak ada namanya nakah kadang mati juga gak yaudah boleh-boleh jalan ya kan ya kan begitu kan udah mandi oh juga orang ini juga gitu mandi 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 dia kan kenapa anak-anak dia kan pelaku kadang-kadang gak mandi gak sekali oh saya rapikan semprot tadi kosong semua buat tempat yang wangi wangi anak-anak juga senang saya beli gorengan supaya senang makan gorengan dia kan ya namanya yang suka hadiah kan gitu kan sudah jadi surat nasi mari kita sama-sama bawa ke warga kita engkau berikan perpuluhan kepada Tuhan engkau berikan persembahan kepada Tuhan engkau mau kemongamu kepada Tuhan itu yang disebut namanya kindakan sesungguh bukan hanya bersungguh itu orang yang pas orang yang bersungguh itu ada eks jadi saudara memulihkan itu memberi perpuluhan atau persembahan kepada gereja kepada Tuhan yang adalah gereja dan juga membawa keluarga saudara dalam ibadah dan menjadi apa saudara orang bukan orang yang kikiruan ya dermawar dermawar itu laki-laki ya kalau perempuan dermawati dermawati masa sih dermawati mana emang 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 dermawati siapa sebenarnya laki-laki laki-laki kalau perempuan apa ya dermawati dermawati iya iya kalau kikir pokok kalau kikir kalau kalau gak lah masih kikir wati jadilah kita orang dermawan nanti saudara saya belajar saudara saya bilang saya pernah sama Sony bilang begini son ya pernah gak ada buang 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 saya berada ketawa iya betul ada buang 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 saya bilang gini ada untuk apa aslinilah aku mau jalan dengan buang 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 saudara terkasih saya cuma mau bilang saudara terkadang Tuhan memberkati kita bukan untuk saya ternyata untuk orang lain nah nanti gak saudara ada orang memberikan buang kepada saudara 1 juta ternyata bukan untuk saudara gak lama kemudian datang orang dalam badan susah Pak tolong bantu saya ternyata uangmu itu bukan untuk saudara Tuhan berikan uang itu saudara untuk orang itu tetapi menaruhi saudara saudara jadilah orang yang dalam aman sehingga kita dikenal sebut namanya orang dalam amin saudara itu yang disebut tindakan orang-orang yang bersungguh yang terakhir saudara hidupnya selalu memiliki semangat untuk mencapai apa yang menjadi tantangan dalam dunia ini dimana harta menjadi prioritas utama sebagai nilai yang baik bagi dunia karena itu ia tetap semangat untuk menjadi orang-orang yang terkaya dan saudara orang yang kaya orang yang sangat kaya dan semakin kaya capai lah itu capai ada yang memiskin mari kita capai saya berharap mama ya nanti akan pindah ke jalan menteng udah dekat kelapa gadi di kada era gak hadir saya berada di kada era nanti datang juga saudara sudah rumahnya mewah sampai mau injak dia pun takut karena lantai licin ya kan saudara kenal lampu dia ting ting luar biasa jadilah seorang kaya jadilah berusaha dan memiliki semangat karena itu kembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita asal kita mau kembangkan terus kembangan terus saya kembangkan terus saya kembangkan Pak Teo kemarin Pak Teo ada kemarin hadir itu masih sosial saya gila gua kala kalau aku masih muda bapu dengan bagi kemana-mana gua gak bisa apa-apa katanya dalam dunia komputer saudara bahwa saya belajar apa yang saya bisa lakukan serasal bercakap roh kudus saja masih bisa dipelajari apalagi cuma para komputer begini roh kudus saja kadang-kadang kita bisa masih bisa kita pelajari tentang Tuhan kita bisa pelajari masa kita untuk menjadi orang hebat di dalam dunia kita gak bisa kenapa kalau saudara saudara bisa mempelajari Allah dengan baik masalah dunia itu gak bisa saudara pelajari kacil mari kita kembangkan apa yang sudah Tuhan berikan amin saudara kesimpulannya saudara Allah tidak ingin kita hidup dengan persumutan atau kecewa tetapi Allah ingin kita hidup dengan rasa syukur sebab Allah telah menjamin kita baik yafana dan bangga karena itu bersyukuran dalam segala keadaan dan tetap memiliki semangat untuk menjadi yang terbaik dari segala yang terbaik mari semangat kita memiliki semangat Tuhan telah memberikan keselamatan yang besar saat saat ini saudara yang Tuhan inginkan adalah hadapi dunia bersaing dengan apa yang ada dan Tuhan memberkati kita mari kita bapak kami kami mau bersyukur kepada Bukan hanya dengan ucapan tetapi kami mau bersyukur Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan Tuhan karena itu Tuhan ajari kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan Tuhan kami tidak mau hidup Tuhan dengan apa yang bisa Tuhan engkau berikan kepada kami hidup kami tangan kami mata kami 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 tidak mau melihat hidup kami sudah berumur seolah-olah orang yang berumur tidak memiliki yang tempat kami mau Tuhan memiliki sesamangan bahwa kami mau menjadi orang yang terbaik terima kasih terima kasih terima kasih ku naikkan sungguh padamu Tuhan ku sempat sungguh kepadamu Tuhan di hadapan kemuliaan kemuliaan ku tinggikan ku tinggikan ku agungkan selamat ku naikkan sungguh ku naikkan sungguh padamu Yesus ku sempat sungguh kepadamu Tuhan di hadapan kemuliaan ku ku tinggikan ku agungkan selamat segala putih segala putih sungguh barimu ku tinggikan namamu selalu kemuliaan raja bagimu terputih namamu terima kasih Tuhan karena sempur kami semuanya meninggikan kau Tuhan Bapak kami ingin Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup ini sebagai ungkapan sungguh kami kami membawa hidup kami keluarga kami ke dalam tanganmu harta kami ke dalam kasih apa yang kami miliki semuanya untuk kemuliaan kami keluarga kami semuanya Tuhan karena itu Tuhan kami sadar Tuhan tindakan sungguh kami adalah bukan pasrah tindakan sungguh kami adalah eksen dari kehidupan kami yang perlu kami lakukan Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang baik Allah yang sangat baik sehingga ia memberikan keselamatan kami adalah orang-orang yang hidup dalam anugerah dan kami yakin kelak disesokkan nanti kami bertemu dengan Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih atas segala berkat yang kau sudah berikan kepada kami berkati seluruh dan jemaatmu yang hadir pada saat ini berkati mereka Tuhan berkati kesehatan mereka berkati Tuhan perpumulan mereka dan buka jalan dan kalaupun mereka berharap Tuhan agar Tuhan dalam perpumulan keluarga mereka kau buka jalan berikan yang terbaik Tuhan dan kalaupun saat ini Tuhan mereka dalam masalah ekonomi Tuhan kau juga buka jalan biarlah Tuhan anak-anakmu saat ini engkau berkati mereka Tuhan datang pada saat ini Tuhan karena mereka mau bersyukur kepada Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang bawah dunia terima kasih berkati anak-anakmu semuanya dan terima kasih Tuhan atas berkat firmanmu biarlah firman dikeluar tidak kembali dengan sia-sia menjama kami memberkati kami haleluya amin terima kasih terima kasih kepada Bapak Bumpala yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat Bumat Tuhan buat kita semua sore hari ini berikutnya kita akan memberikan persembahan yang kedua dan juga kita akan melihat pengumuman kami bersyukur terima kasih 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 terimize terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 So, terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. diberkatilah pekerjaanmu diberkatilah rumpa tanganku diberkatilah kesehatanmu diberkatilah bangkul bangkanku kiranya kasih damai sehatan daripada apa-apa tumpulan negara kurus menantai sudah hari ini sampai pada Natal Tuhan Yesus dan kekuatan Bapak terima kasih 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 Bapak terima kasih